Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam wa'ala rasulullah amabad Sahabat muslim, ayah bunda dan juga adik-adik Kali ini, kamu muslim berada di Pondok pesantin Tafidul Quran Tarbiatul insan Di Mustika Jaya, Kota Bekasi Masya Allah, keren! Tahu gak kalian disini ada siapa? Bersama pengajar ponpes Tarbiatul insan Assalamualaikum, ikhwan Kepahalukum Masya Allah, sehat semua ya Nah, ini mereka adalah Pengajar Al-Quran yang ada di Tarbiatul insan, namanya juga Pondok pesantin Tafis Katanya mereka hafal 30 juz loh Sohih ya ulala? Sohih, Masya Allah Beneran nih Nah, sekarang kita mau lihat ayah bunda dan juga Sahabat muslim, pengajar-pengajar Al-Quran yang ada di ponpes Tarbiatul insan Ini, apakah mereka 30 juz? Boleh dites gak nih? Ustaz-Ustaz, bisa ya? Insya Allah ya, Masya Allah Kamu sih bawa Al-Quran nih, Masya Allah Tapi ini, tidak dikasih tahu nih Langsung Jadi, 6 orang yang ada di sini Insya Allah mereka sudah hafis Al-Quran 30 juz Dan bersanat Begitu ya? Subhanallah Kita tes dulu Nanti antum yang bisa angkat tangan Oke? Tayyip Bahasa Arab, teman-teman Karena kita di pesantren Kamu sih yang ngetes gak kebalik nih Tapi gak apa-apa Sesekalika muslim yang ngetes guru Al-Quran Tayyip Nah, istami jahidan Teman-teman mau tahu Bagaimana pengajar Al-Quran di Ponpes dan Battle Insan Mustika Jaya Kota Bekasi Kita dengarkan Istami jahidan Wa Ifaya Laik Man Yahfadhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Qala Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Taghfil Lana Wa Tarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Siapa ngapal Silahkan langkah tangannya Rebutan Masya Allah Abdul Rahman Fadhal Ya Allah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Qala Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Taghfil Lana Wa Tarhamna Wa Tarhamna Lanakunan Minal Khasirin Qala Bitu Ba'dukum Liba'din Adu Wa Lakum Fil Ardi Mustaqarru Wa Matarun Ilahin Qala Fiha Tahyawna Wa Fiha Tamutuna Wa Minha Tamutuna Wa Minha Tukharju Masya Allah Cukup Ya Fih Abdul Rahman Surat apa tadi? Surat Al-A'raf Masya Allah Juz berapa? Delapan Masya Allah Mumtaz Al-A'raf Masya Allah Mumtaz Masih syabab Masih muda Sudah hafal Quran Kita dengarkan lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin Ya Siapa? Hudaifah Hudaifah Yallah Masya Allah Tafaddal Al-Akh Al-Ustad Hudaifah Tafaddal A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Alif Lam Ra Bismillahir Rahmanir Rahim Alifah Ya Fih cukup Surat apa Surat Yusuf Masya Allah Masya Allah Tapi Masya Allah Mumtaz Al-Akhlihal Kita tes lagi Satu lagi Kamu Insana Wa Na'lamu Ma Tuwassisu Bihi Nafsuh Wa Nihlu Akrabu Ilayhi Min Hable Al-Warid Masya Allah Anda Masya Allah Bismillahir Nah, baik. Silahkan. Cukup. Barakallah. Surat apa? Kof. Jus? Jus 26. Masya Allah. Barakallah. Ini nggak di-setting ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terakhir kita tanya nih buat teman-teman yang ada di sini. Kenapa nih anak muda zaman sekarang yang biasanya foya-foya, senang-senang, ya kan? Main nggak jelas. Kok menghapal Al-Quran? Apa motivasi kalian menghapal Al-Quran? 30 Jus. Silahkan. Antum. Apa motivasi kalian menghapal Al-Quran 30 Jus? Untuk bisa memberikan syafat kepada orang tua. Di hari kiamat kelak. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya. Apa motivasi, Antum? Untuk memberikan mahkota bagi kedua orang tua. Barakallah. Fikul. Ya. Ustaz yang belakang, terakhir. Masya Allah. Silahkan. Untuk apa motivasinya? Bisa menghapal 30 Jus. Untuk sebagai, karena Al-Quran itu pedoman hidup, jadi saya menghafalnya untuk memperbaiki ya hidup inilah yang mengajarkan kepada orang. Apa yang saya pelajari. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari kualitas dan mengajarkannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari para pengajar Al-Quran di Pondok Pesantren Tafid, Terbitul Insan. Barakallah. Luar biasa. Benar-benar menghapal 30 Jus. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.